Pemirsa puluhan warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menolak pemakaman seorang warga secara protokol COVID-19. Penyerangan dilakukan kepada petugas meski pihak keluarga telah bersedia pemulasaraan jenazah pasien masuk kategori probable COVID-19 dan dilakukan sesuai protokol yang ada. Aksi penolakan warga terjadi di desa Gunungan Lor, Kecamatan Pakuliran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warga nekat menyerang tim pemulasaraan dan satgas COVID-19 yang hendak memakamkan jenazah seorang warga secara protokol COVID-19. Untuk menghindari amukan warga, petugas akhirnya membatalkan pemulasaraan jenazah pasien berusia 70 tahun ini. Sebelumnya pasien berjenis kelamin pria mengeluhkan sesak nafas dan dirawat di rumah sakit Rizani Pahiton, Sabtu lalu. Karena hasil repites reaktif, pasien harus menjalani tes swab dan dirawat di ruang isolasi. Minggu pagi, pasien meninggal dunia sebelum hasil tes swab keluar. Keluarga bersedia pemulasaraan jenazah dilakukan secara protokol COVID-19. Namun setibanya di rumah duka, jenazah ditolak warga. Setelah saat berhenti, ternyata pihak keluarga yang notabene tadi melakukan kesepakatan menerima, ternyata tidak. Dia hanya akal-akalan saja. Sehingga pihak Satgas Kecamatan termasuk medis tidak menyangka bahwa keluarga hanya akan membuat masalah dengan tidak mengikuti protokol sehatan. Jika hasil tes swab pasien positif COVID-19, tim baku untuk COVID-19 akan melakukan tracing. Tugas juga akan menjadi dikit pihak-pihak yang memprovokasi penolakan pemakaman jenazah. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dicerat perbuatan bidana. Dari Peranggungan Jawa Timur, Hana Purwadi, AI News, berlaporkan.